Abang inget yang di Malaysia itu? Ingat, ingat. Sampai sekarang aku kayaknya 50-50 belum move on deh. Ternyata jadi artis itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Betul. Kita juga punya beban hidup. Kalian gak tau kayak mana kami disini WSRI use. Emang susah-susah. Tapi kok gak kepikiran untuk jadi PNS kayak gitu gak? Anggota hal-hal kali ya. Anggota di PR. Terima kasih telah menonton. Wan, jadi kemarin kau sebulan pulang ke si Volga? Iya. Itu karena memang benar-benar gak ada... Gak ada apa? Gak ada... Gak ada job. Gak ada job, gak ada program, gak ada kegiatan. Jadi itu kan pernah kan stop sebulan kan? Kita tuh stop hampir dua bulan. Nah, waktu itu. Jadi aku wanti-wanti ya pulang dulu. Pulang ke kampung untuk melepaskan rindu. Ece-ece-nya. Nakalinya doang. Tapi maksudnya kau tuh kan bukannya banyak plot ya? Misalnya kalau gak disini nanti syuting FTV atau gitu-gitu. Gak juga ya? Giliran juga ya? Waktu itu pas di studio juga gak ada acara. FTV juga gak ada. Jadi kayak benar-benar stop semua. Tadi yang menarik ini gini, Man. Kalau aku juga merasakan ya. Yang orang-orang di kampung, begitu pun dengan aku waktu itu. Yang orang-orang di kampung yang ketahui itu kadang-kadang... ...kita tuh kalau udah masuk TV tuh udah otomatis jadi kayak raya. Benar gak? Benar, Bang. Tawa, Bang. Setiap aku pulang kampung, mereka bilang kayak gini ke aku. Udah berapa M duit kau? Serius kau? Terus kau jawabnya gimana? Dalam hati aku kayak gini. Ya Bapak ini, ya Bapak ini. Oh ya ngomong malah Bapak, tetangga gitu ya. Bahkan pemerintah aku, Bapak Bupati, itu langsung interogasi aku loh. Pendapatan kau berapa segini, segini, segini. Aku ceritain semua ya. Terus dia bilang kayak gini. Mending kau kasih uang SMS itu ke kau bulat-bulat. Ya itu dia ya, maksudnya kadang realita yang terjadi itu... ...tidak seperti yang ditampilkan di televisi, benar gak? Iya betul sekali. Mereka pikir, kita itu mungkin sekali tayang itu berapa puluh gitu ya. Iya. Jadi baru pikirnya, sampai Bapak aku digituin sama mereka loh. Ah gimana? Ah mati kita, anaknya udah artis HP Bapak yang masih... Itu istilahnya tunit-tunit, tau gak? Kayak HP yang belum punya kamera apa segala macem. Anaknya udah artis masih kayak gini HP Bapaknya. Ah kalau aku ku mintanya itu, gitu-gitu. Jadi kayak Bapak aku dikomporin. Iya, iya, iya. Jadi seolah-olah kau gak merhatiin Bapak kau gitu kan? Sampai Bapak aku aku beliin handphone jadinya. Demi gengsi tadi kan sebenernya kan? Tapi kalau orang tua tau kan memang kau cerita semua kan? Tau. Penghasilan aku sekian pak. Dan alhamdulillahnya keluarga aku itu orang yang tau diri. Sumpah bang, gak pernah nuntut apa-apa. Biasanya gitu kan. Biasanya keluarga kita sendiri itu tau diri. Yang gak tau diri biasanya orang-orang luar. Iya betul. Ada juga saudara-saudara aku. Karena mereka kan gak tau kenyataannya kan. Ekspektasi mereka terlalu tinggi. Iya. Karena mau kita jelasin juga bang, mau kayak gini-gini, mereka juga gak paham gitu loh. Iya ya? Paling kalau kita jelasin, aku segini. Gak mungkin, karena mereka gak tau prosedurnya gimana gitu loh. Iya sih, iya sih. Karena udah beda lingkungan kan, lingkungan kita mah udah entertain, pasti udah tau lah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mereka itu gak, yang penting kalau kita pulang kampung, mereka ngeliat kita tuh rupiah aja. Iya lah. Rupiah, rupiah. Karena kan handphone udah beda. Iya. Sebagai artis kan. Terus juga pakaian kita udah beda pasti kan. Betul. Yang nempel di tangan kita jam, misalnya gitu kan udah beda orang pasti, wah orang kaya nih. Dia gak tau dompet kita kan kayak gimana. Itu dia makanya. Makanya aku selalu berusaha untuk bilang ke orang-orang kalau lagi di TV, ya cicilan aku masih banyak. Karena itu yang terjadi memang cicilan. Emang iya bener. Emang bener seperti itu. Maksudnya untuk minimal lah orang-orang yang gak tau tuh membuka, membuka pikirannya. Oh iya, ternyata jadi artis tuh tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Betul. Kita juga punya beban hidup. Kalian gak tau kayak mana kami disini, WSRI, Yus. Emang susah-susah. Kan kau ngontrak nih, kau ngontrak. Iya, aku masih ngontrak-ngontrakan aku aja. Mungkin kalau dibilang ke kampung sana, kalian mungkin udah kira aku orang paling kaya. Kontrakan disini puluhan juta setahun. Kau berapa juta nyawanya? Satu tahun. Aku itu kan udah tua, dua tahun ya ngontrak. Satu tahun itu empat puluh. Oh kau ngontrak satu rumah berarti kan? Satu rumah, tapi aku ngajak temen bang. Jadi kayak ngontrak barengan. Oh patungan. Patungan. Oh enak kalau gitu. Enak kalau gitu. Harus pandai-pandai hidup. Iya lah. Kalau gak pandai-pandai hidup, jangan hidup kau. Nah namanya merantau kan kita kan? Oh berarti kau udah dua tahun disana ngontrak pake uang sendiri. Ya makan tapi Alhamdulillah kalau makan tiap hari ada. Atau pernah ada momen lu, aduh makan apa kita? Pernah. Aku tiga bulan pernah kayak gitu. Waktu udah jadi artis ini? Iya. Aku pernah sembilan bulan gak dikasih kerjaan. Mungkin gak dikasih sih mungkin. Ya tadi giliran tadi, antri tadi kan. Karena kan banyak kan anak-anaknya. Ya aku pernah sembilan bulan. Tiga bulan itu kau bingung mau makan apa? Atau gimana? Gak ada uang sama sekali? Kalau ada uang masih ada. Cuman aku berpikirnya kan jangka panjang bang. Jadi kau irit-irit. Iya. Jadi kayak ngirit-ngirit segala macem. Nah tiga bulan itu aku kayak introveksi diri tau bang. Sumpah. Gimana-gimana introveksinya gimana itu? Kayak aku sampai kepikiran. Anjir. Ini jadi orang dewasa gak enak banget ya. Sumpah waktu anak-anak dulu kita kan pengen banget jadi orang dewasa kan. Iya setelah dewasa. Setelah dewasa kayak pengen anak-anak. Sumpah. Orang dewasa itu gak enak. Beban hidupnya makin bertambah. Emang waktu itu gimana sih? Ini penasaran maksudnya. Seberat apa waktu tiga bulan terakhir itu? Bayangkan bang aku. Satu bulan itu gak makan nasi. Jadi? Kan makan tiga kali kita sehari. Aku sekali sehari makan itu pun aku makan indomie. Sebungkus? Makan mie instan ya. Sebungkus? Sebungkus. Sumpah aku gak bawa. Itu lapar kali itu pasti. Dan aku tinggalkan sama sepupu aku. Aku bawa sepupu aku dari kampung. Terus? Ya kayak gitu. Sampai aku nangis di depan dia tau. Aku bilang kayak gini kayak dia. Kau tau kan kayak mana kehidupan kita disini? Ketika aku kayak gini. Kau gak usah. Gak usah pikir yang macam-macam. Cukup kau pahami aja. Cukup kau pahami aja. Dan gak usah kau takut. Tiba-tiba aku bakalan marahin kau segala macam. Jadi kadang dia berpikir. Oh aku jadi beban hidup abang ini disini. Ah itu yang kau coba jelaskan. Ya jadi aku kayak gak apa-apalah. Kita. Susah sama-sama. Susah sama-sama ya. Yang penting kau tau udah aku kayak gini. Karena dia juga tau. Aku itu setiap pulang kampung itu bakalan diceritain sama orang. Jadi kayak tuntutan orang ke aku itu banyak banget bang. Ya pastilah. Dan aku. Aku tipikal anak yang kalau memang ada lagi ada. Aku berbagi. Iya. Aku selalu berbagi sama saudara-saudaraku. Dan aku selalu mikirin. Saudara-saudaraku yang di kampung itu. Itu apanya aku setiap pulang kampung. Pasti yang aku pikirin apa coba. Nanti kalau aku bawa ini ke keluarga. Dan keluarga aku itu kan banyak banget ya. Keterunan mama sama bapak. Itu satu kampung. Bener-bener satu kampung itu. Satu kampung. Jadi kayak. Lebaran pernah aku habis. Berapa berapa? 30 juta. Cuma untuk reaktir atau gimana gitu. Setidaknya aku berpikir waktu saat itu. Aku baru pertama kali jadi artis lah ibaratnya tau mereka kan. Setidaknya mereka juga bisa mencicipi hasil keringat akulah. Iya saat itu betul. Ibaratnya. Apa? Biar mereka ibaratnya juga. Oh iya ini Ridwan. Dari Rezeki Ridwan kayak gitu loh. Oh karena mereka juga waktu di kampung itu emang mati-matian banget dukung. Ah iya. Sampai galang dana di jalanan. Kayak gitu loh bang. Bentuk terima kasih lah ya waktu itu. 30 jutaan habis waktu itu. Tapi itu alhamdulillahnya tabungannya masih enak jadi kayak yaudahlah gitu. Dan kau masih berpikir ah aku kan masih ada kerjaan lagi ke depannya. Pasti ada pemasukan gitu. Biasa artis-artis baru kan udah kayak berasa udah paling gak tau deh 2 tahun, 3 tahun ke depan kayak mana. Tapi yang mau aku tanya waktu kau lagi susah-susahnya banget lagi drop itu. Kau sempat kepikiran kayak apa aku balik lagi ke si Bolga aku nyari kerja lagi aja disana. Aku pernah berpikir kayak gitu. Ada pikiran gitu tuh. Aku kayak apa aku kalau balik aku kayak mana ya. Terus aku sampai sampai sekarang kan hubungan aku baik tuh sama bos aku itu. Sama karekorewannya juga. Sampai aku berpikir kayak gini. Kalau pulang aku nanti jadi klinik servis lagi. Makanya aku kayak mau cari-cari kerjaan apa dulu. Nah makanya aku kuliah bang. Iya kau ngambil bisnis kan. Makanya aku sekalian kuliah kan setidaknya nanti ada pilihan lain gitu loh. Ketika aku udah bener-bener kayak mau ngapain. Jadi kau sudah apa ibaratnya menyiapkan sekoci. Sekoci itu perahu penyelamat lah ibaratnya. Kalau misalnya ini nanti kapal utamanya tenggelam ibaratnya gitu ya. Iya betul. Sudah semester berapa kau sekarang? 5. Ya bentar lagi lah. Cepat juga berarti kau? Iya. Serius berarti kuliahnya memang kau pengen jadi bisnismen gitu ya? Pengen banget bang pengen lah. Setidaknya dari keluarga aku aku yang bisa bawa ekonomi baik di keluarga aku lah. Kau pengen jadi bisnismen karena calon mertua kau juga bisnismen apa gimana? Calon mertua. Calon mertua aku. Iya dia bisnismen. Bisnismen juga? Kok jawabnya lama? Bro. Enggak. Aku pernah deket. Bukan pernah. Lagi deket sama seseorang. Aku lagi deket sama seseorang. Itu kenalnya pas off air. Jadi diundang sama keluarganya. Keluarganya ini orang bisnis. Nah ketemulah di acara itu. Ketemu di acara itu kenalan lah. Berlanjut lah sampai sekarang. Sama-sama kuliah juga. Kuliah. Itu mungkin dari sana kau ketrigger akhirnya. Oke gue kayaknya harus jadi bisnismen nih. Iya. Supaya minimal dia bangga juga. Iya betul. Salon mertua bisnis. Karena bapaknya itu juga kayak kau itu harus bisa ke depannya. Karena kau gak bakalan abadi. Ibaratnya dunia entertain itu gak abadi. Kata bapaknya ke aku kayak gitu. Jadi kayak harus punya cadangan hidup ya nak. Iya. Oh berarti baik ya. Maksudnya gak mandang sebelah mata ke kaunya juga. Baik. Baik banget bapaknya itu. Iya. Seumuran sama kau ya? Di bawah aku. Kau tuh udah bawa dia belum sih? Ke. Udah pernah posting dia atau mungkin. Enggak. Enggak pernah ya? Dan aku gak aku tipikal kalau yang berhubungan sama orang. Aku gak pernah terlalu publikasi-publikasi segala macam. Karena itu privasi kau ya? Itu dunia aku yang gak perlu orang ketahuin lah. Tapi Wan kebanyakan tuh kalau dari artis-artis lain tuh. Kan biasanya kan apapun itu diceritakan semua ke fansnya. Baik dari jodoh ataupun pada saat lagi susah kayak tadi gitu kan. Karena ada juga teman-teman kita yang mungkin jobnya tidak terlalu banyak. Tapi mereka masih bisa hidup karena fansnya masih suka menyuplai. Ada kan? Ada. Ada. Tapi kau gak yang tipikal kayak begitu? Enggak. Aku bahkan gak pernah sama sekali minta bang. Demi Allah aku gak pernah kayak bilang. Tapi kau pernah dikasih atau apa? Pernah dikasih. Pernah dikasih itu pun karena memang dari mereka sendiri ya. Apa paling besar bendanya atau paling mahal yang pernah dikasih sama mereka? Aku pernah dapet sepatu. Sepatu? Aku pernah dapet laptop. Masih cuci. Terus aku dapet. Kompor gas. Kompor gas betul. Ada? Ada. Berarti semua ready untuk di rumah. Berarti ada kompor gas, ada mesin cuci. Iya jadi aku gak perlu beli. Kalau yang lain itu kan ada yang dapet mobil. Kau gak? Aku pernah dapet mobil. Dari fans? Iya. Maka enak betul hidup kau? Jadi ada satu keluarga. Terus? Satu keluarga itu nge-fans banget sama aku. Jadi dikasih mobil sama aku. Terus kemana mobilnya? Kerendam banjir. Waktu yang apartemen itu ya? Yang semuanya kerendam. Masuk rara juga kerendam. Iya. Berarti sekarang masih di bengkel? Masih di bengkel karena apa? Emang karena itu nebusnya lama. Emang habis berapa kalau nebus itu? 45 lah. Dan belum kekumpul uangnya? Kemarin aku nyicil. Oh bisa tapi dicicil. Kemarin aku nyicil, 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 nyicil. Karena pengeluaran aku bukan kesitu doang bang. Kalau kesitu doang pasti aku. Iyalah. Dan aku mikirnya kan jangka panjang ya. Kalau aku ibaratnya ada sebenarnya. Abiskan kesana. Kalau abiskan kesananya yaudah aku. Mau gimana gitu loh. Iya, ngerti, ngerti, ngerti. Makanya tadi pada saat aku tengok kau. Kau parkir dimana? Oh ternyata mobilnya masih di bengkel. Masih. Masih di bengkel. Itu udah lama banget tau. Iya, iya, iya. Iya lah, udah lama banget lah. Rara-raja udah sampai ganti mobil lagi kan dia kan. Ya gitu juga masih ada. Tapi Wan, kalau misalkan. Kan sekarang kan dulu. Kau kan betul-betul pengen tampil nih. Ibaratnya senang menjadi artis kan. Ketika berhadapan dengan situasi. Yang seperti. Ya ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Tadi kau juga sempat bilang. Kayaknya kau harus nyari kerja lagi. Gitu-gitu. Kau menyesal gak dengan posisi kau sekarang? Kalau menyesal sih enggak. Enggak ya? Cuman beban pikiran aja sih bang. Manusiawi lah ya. Karena? Yang pertama aku berpikirannya kayak gini. Dulu aku waktu kerja kelinis service. Gajah aku itu 1,4. Satu bulan. Tapi beban hidup aku gak sebesar sekarang. Jadi aku ngerasa Tuhan itu adil ya. Ketika aku dinaikkan derajatnya ibarat jadi artis ya udah. Beban hidup aku makin banyak malah. Dulu waktu aku jadi kelinis service. Gajah aku yang kecil. Tapi gak. Beban hidup aku gak sebanyak itu. Gak gitu lah. Kebutuhan hidup juga tidak sebesar sekarang kan. Betul. 1,4 mungkin cukup dulu di Sibolga kan. Cukup. Cukup banget. Aku masih bisa beli itulah. Walaupun kredit lah segala macam kan. Cuman ya tercukupi dan beban pikiran aku gak kemana-mana. Kalau ini kan sekarang udah mencakup semuanya. Iya. Tapi dulu ketika kau ngerasa cukup. Ada merasa kayaknya aku nyaman disini. Udah aku kayak gini aja terus deh. Gitu. Atau enggak. Atau kepikiran enggak. Kayaknya aku harus nyari yang lain deh. Waktu aku jadi kelinis service. Sebelum kelinis service aku pernah mau jadi tentara. Oh sama dong kita berarti ya. Sempat tes berarti. Sempat sempat tes. Cuman emang karena belum rezekinya lah ya. Belum rezeki. Belum rezeki. Yaudah lah gitu loh. Udah sempet juga dibotak lah segala macam. Iya. Nah pas itu aku galau 2 bulan tuh. Enggak ada kerjaan sama sekali. Ngapain lah aku disini coba. Bapak aku juga. Cuman itu kan petani karet gitu loh. Sekalian jagain warung. Aku juga jagain warung. Datang lah sepupu aku di telepon. Ridwan kau mau gak jadi kelinis service? Kata dia. Oh boleh boleh boleh. Oh aku pernah sebelum jadi kelinis service. Aku pernah jadi itu. Saya les. Kayak minuman-minuman itu loh. Yang ketemu di pom bensin gitu-gitu. Jadi kayak kita masukin stok ke warung-warung. Oh sales minuman kayak gitu. Oh iya. Aku pernah itu 2 minggu doang bertahan. Kenapa? Ke pelosok-pelosok bang. Bawa motor sendiri. Terus kita kardus disini kan. Ah ngerti. Terus jam 2 siang. Iya iya berat lah ya waktu itu ya. Jam 2 siang aku pulang tidur siang sambil nangis kayak gini. Sakit banget yang cari duit ini. Sumpah sakit banget yang cari duit ini. Aku pikir kayak gitu kan. Kalau ada kerjaan lain aku kerjaan lain aja dah. Yaudah sebelum nunggu-nunggu gitu aku keluar. Aku ngangkat pasir dulu di sungai. Sempat ngangkat pasir juga dari sungai. Sempat. Itu satu truk. Itu truk kecil sih. Itu 50 ribu. Satu truk itu 50 ribu bayaran kau? 50 ribu iya. Itu aku kerjain. Berapa lama tuh bisa nyampe penuh satu truk itu? Empat sampai lima hari. Hah? Bukan satu hari? Bukan. Karena itu kita angkat dari sungai dulu kan. Ditaruh di pinggirin dulu. Di pinggiran dulu kan. Nah setelah kering baru kita angkat lagi ke atas. Berarti kalau dihitung rata-rata kau sehari 10 ribu. Dung? Iya. Waduh. Itu pernah aku kerjain. Sama sepupu aku. Berapa lama? Sedua minggu. Dua minggu juga? Itu pun setelah aku jatuh sakit. Oh karena kecapean tadi sih. Capek, demam, tinggi, segala macam kan. Ya. Selesai. Barulah datang sepupu aku nelfon. Yang tadi kliennya servis tadi. Puan kau mau gak kerja disini. Tapi bersih-bersihin kamar mandi. Ya gak apa-apalah daripada aku juga ngapa-ngapain di rumah. Karena aku mau kuliah juga disitu posisinya. Ekonomi bapak lagi. Itu lagi gak bisa lah. Yaudah aku kerja. Di training seminggu diterima. Tapi dengan gaji 1,4 oke lah. Awalnya itu bukan 1,4 bang. Jadi 900. Awalnya. Jadi kita gajian itu sekali dua minggu. Oke. Jadi biar kita juga gak nunggu-nunggu sebulan banget kan. Iya, 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 iya. Jadi naik, 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 naik. Karena kerjaan juga bagus dinaiki. Kerjalah disitu. Nah setelah kerja aku dua tahun, hampir tiga tahun. Hampir tiga tahun aku kembali berpikir. Semakin dewasa kayaknya kita harus semakin berpikir disitu. Setiap jam 11 malam atau jam 1 malam kayak. Ya Allah sampai kapan ya aku kayak gini ya. Masa iya nanti aku punya keluarga terus. Aku kerjanya kayak gini. Udah mulai kepikiran. Udah mulai itu. Masa iya kayak gini. Aku kayak nyaruh cari kerjaan lain deh. Kayak gitu kan. Sampai kapan aku kayak gini bapak aku juga. Kasian gitu loh. Ya udah. Pas besoknya. Seminggu kemudian itu tuh ada audisi yang di Lida. Nah saat itulah bos kau nengok kau lagi nyanyi itu. Nyanyi-nyanyi. Jadi aku tuh setiap bersihin kamar. Setiap pagi tuh aku sambil nyanyi bang. Sambil nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi. Kadang ada penginap itu yang ngasih duit ke aku. Cuman karena suara aku bagus. Oh gitu. Dikasih uang tip. Dia nanti. Nah itu suara kamu. Iya bu. Aku gituin. Coba nyanyi lagi-nyanyi lagi. Nanti ibu kasih 20 ribu. Jadi bisa ngumpulin dari uang tip itu juga. Jadi uang makan siang dapet-dapet dari situ. Iya, iya, iya. Maksudku tapi di satu sisi kan biasanya banyak orang yang hobi nyanyi. Tapi suaranya ya standar lah gitu. Tapi kan suara kau gak beda. Jadi wajar orang kalau suka sampai sebegitunya. Iya, iya, iya. Nah pada waktu kau memutuskan untuk menjadi artis lah ibaratnya audisi. Itu orang tua ngedukung. Atau memang dari awal ngedukung apapun kerjaan kau. Yang penting kau kerja jangan di rumah aja. Yang pertama itu. Yang kedua waktu aku audisi aku gak kasih tau siapa-siapa. Aku berangkat sendiri. Oh iya, iya, iya. Iya benar kau berangkat sendiri. Aku gak kasih tau sama-sama. Setelah lolos baru aku kasih tau. Iya, iya. Kenapa waktu itu prinsip kau begitu? Yang pertama aku gak mau ngecewain keluarga aku. Yang kedua, aku gak mau tau mereka perjuangan aku untuk kesitu itu gak perlu tau lah. Ibaratnya hasilnya aja. Ketika aku udah berhasil ya udah aku kasih tau. Walaupun bapak aku gak ngelepasin aku sama sekali kemana-mana. Kalau dia tau aku audisi itu mungkin gak dikasih tau dia. Gak dikasih sama dia. Gak dikasih izin. Iya, iya, iya. Tapi aku tengok kau memang apa ya. Sangat dewasa sekali ya dalam berpikir ya. Ibaratnya kau memikirkan jauh sekali ke depannya nanti aku harus gini. Aku harus persiapan ini. Pasti sekarang pun kau sudah berpikir aku harus punya rumah sendiri. Aku harus punya bisnis sendiri. Aku harus punya pasif income. Aku nanti harus ngidupin anak orang. Begini, begini, begini. Usia kau berapa sih? Aku, 25. 25? Iya wajar sih udah kepikiran kayak begitu. Berarti ada kepikiran juga beberapa tahun kemudian nanti lo akan menikah? Ada. Ada, ada banget malah. Jadi udah fix sama wanita yang ini ya? Insya Allah. Insya Allah. Mantap, 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 mantap. Aku makanya setiap, aku kan kalau udah deket sama orang bisa bertahun-tahun bang. 5 tahun, 3 tahun. Tapi ujung-ujung aku yang tinggalin. Iya, 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 iya. Dikecewakan lah ya. Terus, terus. Dan aku itu anaknya gak terlalu mengutamakan hubungan yang begitu. Masa? Karena yang pertama, aku hidup itu buat keluarga aku. Aku keluarga nomor satu bang. Kalaupun aku ibaratnya berhubungan sama orang. Sama seseorang. Aku gak terlalu memprioritaskan hidup aku ke situ gitu loh. Oh iya, ngerti, ngerti. Ngerti. Karena ada orang karena bucin-bucin banget sampe lupa kemana-mana ya kan. Iya. Kalau aku enggak. Kalau enggak. Aku lebih mengutamain keluarga aku. Justru dalam hidup aku, 80% itu aku lebih suka berteman sama orang. Bagus. 80% itu lebih kayak pertemanan, persahabatan, gitu-gitu loh. Iya, iya, iya. Lebih enak soalnya kan ya. Iya, betul. Kalau ibaratnya itu ada Pak Patah bilang, satu teman terlalu sedikit. Eh, benar gak sih gue? Satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit. Ibaratnya gitu. Jadi kalau bisa dalam hidup jangan ada musuh sekalian gitu kan. Iya, luar biasa. Tapi yang bikin kau makin yakin, biasanya nih ya laki-laki kayak kau, kalau aku baca nih ya, aku kan sok tau nih orangnya. Ketika kau sudah yakin udah mantap untuk, wah, iya, gue mau married sama dia ini. Apa, apa, apa. Karena wanitanya pun juga sangat support apa kegiatan kau? Atau kau melihat keluarganya sangat support? Atau sudah ada tuntutan dari keluarga kau sendiri? Diga-dinganya kayaknya ada deh. Oh, ada semuanya? Support dari orang tua dia itu ada. Ada. Dan aku setiap berhubungan sama orang, keluarganya duluan aku deketin. Oh, naluri kau mantap kau otak kau ya. Bagus. Jadi bapak mamaknya dia selalu, setiap orang yang aku deketin, bapak mamak dia itu selalu suka sama aku. Karena aku, aku pendekatannya itu ke keluarga dulu, bang. Jago juga ngejilatnya kau ya. Iya, iya, bagus, bagus. Abang ingat yang di Malaysia itu? Ingat, ingat. Sampai sekarang aku kayaknya 50-50 belum move on deh. Astaga. Dan dia itu tau-tau. Dia itu tau. Dia tau, tapi gimana? Ya, biasa aja dia kayak, yaudah sih kayak gitu. Udah lewat gitu. Udah lewat juga, lagian jauh, mau ngapain gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi kau harus bener-bener yakinkan diri kau, yakinkan hati kau, mantap kan. Jangan, karena, jangan sampai nanti kau tebar persona kemana-mana, sementara kau udah menetapkan hati. Kapan jadi nikahnya? Kapan jadi nikahnya? Dua atau tiga tahun lah. Dua, tiga tahun. Insya Allah ya, Bang. Insya Allah ya, 2-3 tahun lagi ya. Pengennya, dia orang mana sih? Orang Jakarta? Orang Sumatera juga. Orang Sumatera? Orang Sumatera. Sumatera Utara juga? Iya. Oh, ya enak lah. Sama-sama tau berarti kan? Iya. Iya, iya, iya. Super dari keluarganya ada. Dari dianya, udah cukup paham lah ibaratnya, oh dunia anak ini kayak gini. Berarti gak ada yang perlu diposesipin lah. Karena aku selalu jelasin Bang, kalau kayak gini, 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 gini. Apalagi aku anaknya, yang gampang banget deket sama semua orang. Iya, betul, betul. Semuanya kurangkul kan? Kadang orang berpikir, Ridwan ini semua di deket. Padahal enggak, aku emang kayak gitu, ibaratnya cara aku berteman sama mereka tuh begitu. Iya, iya. Pernah, aman lah. Pada intinya kan sebenarnya kau tahu menempatkan diri lah. Mana yang harus diberikan perhatian lebih, mana yang enggak, ibaratnya gitu kan. Tapi dari tadi sih, seru ngobrol sama kau, bahkan kita sedikit membahas tentang bagaimana karir kau. Karena yang aku tangkap dari obrolan kita adalah kau berpikir untuk jangka panjang, bisnis. Udah kepikiran bisnis apa enggak? Kalau untuk bisnis, sebelum pandemi, aku udah berpikir sih Bang. Aku bakalan buat ini, buat ini, buat ini, segala macam. Ternyata pas situasi begini, berubah lagi. Putar otak lagi gitu kan? Putar otak lagi. Karena mau kayak gini, ya pandemi kayak gini mana-mana. Emang sebelumnya apa? Kepikiran apa? Aku kalau sebelumnya itu mau buat restoran. Oke. Karena aku, aku lumayan pintar masak Bang. Oh, iya ya? Iya, lumayan pintar masak. Jadi setiap teman-teman, anak gangdut itu, ke rumah aku masakin. Dan mereka selalu bilang kayak gini, buka restoran. Oh, karena enak masakannya. Kau buat. Dan kiblat aku itu, masak itu rumah makan Padang. Oh, jadi kau bisa bikin gulai? Iya. Bisa bikin rendang? Iya. Bisa? Bisa. Bisa, serius. Gulai sama rendang itu kan gak gampang. Kau bisa bikin ya? Iya, bisa. Bisa. Oh, jago kau berarti. Ya kalau pandemi mah sebenarnya buka-buka aja kali, Wan. Nah, itu dia sebenarnya. Karena makan kebutuhan. Dan kebetulan kemarin, pemerintah aku juga kayak support gitu loh, kalau aku buka bisnis. Dan mereka mau bekerja sama. Serius? Demi Allah. Oh, enak betul ya, Wan ya. Bupati aku itu, Bang, sampai sekarang baik kali. Gak ada minta balas budi apa-apa. Oh, iya. Sampai sekarang hubungan aku baik sama bupati aku. Oh, beda betul sama bupati aku waktu aku sekolah ya. Bupati aku sampai sekarang. Bahkan kalau aku ketemu dia, dikasih jajan. Udah kayak anaknya. Kasih uang rokok sama bapak. Dikasih bapak aku. Kasih uang rokok sama bapak aku. Mau enak kalau gitu, Wan. Ini uang jajan kau ya, nak? Gitu, dikasih. Iya, iya, iya. Bupati aku itu. Wah, kalau udah ada begitu mah, enak, Wan. Iya, makanya aku emang mau fokus banget kan. Kulianya juga benar-benar. Iya, iya, iya. Apalagi kuliah aku beasiswa. Sendiranya dimanfaatinlah sebaik mungkin. Iya, iya, iya. Senang sih. Tapi kok gak kepikiran untuk jadi PNS kayak gitu, enggak? Anggota hal-hal, iya. Anggota DPR. Oh, arahnya ke situ ya? Ingin banget sih. Mak, ngeri kali. Makanya pemerintahnya di deketin. Kau udah punya modal kayak gitu memang kan ya. Jadi memang kau suatu saat pengen jadi anggota lagi selatif? Pengen banget. Pengen banget. Dan support dari mereka juga itu. Jadi kadang, dulu aku belum berpikir bang, kesitu. Belum mungkin karena aku masih baru-baru kan. Masih banyak dipikirin kali ya. Labil-labilah segala macem. Semakin dewasa, semakin mempelajari hidup. Kayaknya butuh nih gitu loh. Emang kayaknya harus kayak gini nih. Butuh apa nih? Karena kalau ngomongin anggota legislatif, kita tahu banyak-banyak yang melakukan tindakan korupsi. Nah, itu kan udah kau pikirkan betul-betul. Pasti ke orang tua kau, ngomongnya jangan korupsi kau. Pasti gitu lah. Itu pasti, pasti. Bapakku juga bilang kayak gitu. Kau mau kuburan kau sempit, kata dia langsung. Nah, itu dia pokoknya. Bisa gak kira-kira kau nanti menerima godaan yang begitu besar itu? Eh, insya Allah. Insya Allah. Dijalanin. Tapi gak apa-apa, dijalani dulu. Karena kita gak bisa buta politik juga. Kita harus melek juga kan. Kita harus tahu. Kadang-kadang itu kita sebagai pelaku, bukan pembuat kebijakan, itu memang berbeda posisinya. Kalau pelaku kan kita hanya nurut aja. Tapi kalau pembuat kebijakan kan kadang-kadang sesuai dengan apa yang di satu sisi kita sudah menimbang baik-buruknya. Itu bedanya. Ya, mudah-mudahan nanti kau bisa amanah kalau memang jadi anggota DPR ya. Kalau bisa aku jadi bupati juga dong. Bupati, ma... Iya, 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 iya. Jadi, apa-apa ke situ ya, Wanda ya? Pandai-pandai hidup. Berarti kau dari sekarang harus membangun itu, Wanda. Harus membangun relasi ke orang-orang politik, harus banyak nanya, kemudian harus berbuat baik, gak boleh ada cacat sedikit. Iya, betul. Kalau aku nih misalkan nih, jadi kepala daerah atau gimana, mungkin jejak digital aku bahaya nih. Karena banyak yang aku kesal sama orang atau gimana, itu pasti akan jadi bahan juga. Nah, itu kau harus jaga berarti mulai dari sekarang. Ngomongin soal ini, Wan. Kemarin kan sempat trending YouTube sama Putri. Iya. Itu katanya aku dengar kau juga sebenarnya karena udah lama gak ngapa-ngapain di Sipulga, kemudian dapet tawaran dari Putri, akhirnya kau datanglah ke Jakarta untuk melakukan cover video tersebut. Itu betul sebenarnya. Betul. Jadi aku udah pulang kampung sebulan dulu kan, dengan alasan kangen sama keluarga. Padahal kalau kangen sama keluarga, dua hari udah bisa lah ya. Iya, ini sebulan. Sebulan. Berarti ya. Iya, oke. Jadi lagi itulah, gak ada kerjaan. Nah, tiba-tiba Putri nawarin nih, Bang Ridwan, kita coverin dia yuk, gitu loh. Abang mau gak? Yaudah aku berpikirnya. Daripada aku juga gak ngapa-ngapain di kampung. Kenapa gak aku cover aja, setidaknya ada kegiatan lah gitu. Setidaknya ada orang tahu, ngenotis bahwa, oh Ridwan lagi ngerjain ini, ngerjain itu, gitu loh. Yaudah. Gapan nih? Besok, soalnya aku udah balik ke Jakarta. Dia juga waktu itu di kampung, cuman dia seminggu. Oh, iya. Oh, besok, iya. Oke, oke, oke. Iya, iya. Aku langsung diem-diem pesan tiket hari itu juga. Untuk besok. Untuk besok. Terus berangkat langsung ke Jakarta. Besoknya langsung take vocal. Besoknya lagi langsung ambil videonya. Videonya. Sempat ini ngirakan trending gak, Wan? Enggak. Aku gak ngira trending. Yang pastinya aku ngerjain itu, bener-bener tulus dari hati. Sumpah, bang. Karena? Karena? Udah lama gak bekerja? Iya, iya. Jadi kayak, yaudah ini kayaknya harus bener-bener gitu, putri juga, bang kesini, kesini, kesini. Putri sampe gak enak hati loh sama aku sebenarnya. Karena dia kayak, aku dijemput gak mau. Karena ibaratnya kan itu mau di Youtubenya dia, kan? Iya, iya, iya. Jadi dia pastinya, ibaratnya, oh anak ini udah mau collab sama aku, pastinya ibaratnya aku lah yang... Dikasih fasilitas lah, ibaratnya gitu. Cuman aku anaknya yang gak mau kayak gitu, bang. Kayak ribet ngapain juga gitu loh. Santai aja lah. Santai aja lah. Kan sama-samanya kita gitu loh. Oke, oke, oke. Yaudah. Ngalir aja, ngalir aja, ngalir aja. Tiba-tiba trending. Iya, iya. Alhamdulillah, bang. Gak nyangka ya, alhamdulillah. Gak nyangka banget. Apalagi, apalagi kapasitas aku ibaratnya, dibanding anak-anak yang lain kan gak terlalu ya. Itu cuma kau yang berpikir gitu kayaknya. Iya, aku selalu berpikir kayak gitu tau, bang. Kenapa? Itu kayak ngecilin diri sendiri namanya, bang. Aku kadangnya emang insecure sama diri aku sendiri. Gak pede gitu ya? Iya, kadang sama warna kulit aku juga bahkan aku kadang berpikir. Insecure tau bang, sumpah. Kenapa? Kadang orang bercandain aku kan. Alah, hitam. Kadang mood aku memang lagi bagus, aku timpalin lagi bercandaannya tuh. Gila lagi ini. Kadang aku bisa di rumah diem seharian tau. Cuman gara-gara dibilang orang. Bete. Muka kau tuh hitam gitu. Aku langsung kayak. Tapi kau banyak gak? Tau gak? Banyak orang-orang atau cewek-cewek di Indonesia tuh justru lebih suka dengan cowok-cowok yang kulitnya hitam atau sawo matang. Karena lebih maco. Bahkan orang-orang bule itu, mereka tanning buat apa? Coklatin kulit. Karena terlihat lebih maco. Jadi kau harus bisa membesarkan diri lu buat itu. Menurut gue ya gitu. Jadi gak usah insecure soal itu. Terus ini, kalau misalkan kita bicara soal tadi yang kau bilang kau kerja, aku tulus dari hati gitu kan. Kau pernah lihat ini gak stand up-nya Panji? Ada di Youtube, Youtubenya dia. Judulnya 5 Menit Yang Mengubah Hidupmu. Jadi dia cerita pada waktu itu yang mengubah dia menjadi seorang artis adalah acara Kena Deh waktu itu. Dia TV kalau gak salah. Ternyata produser Kena Deh itu adalah pendengar dia di radio waktu di Bandung. Nah, pada waktu itu acara Kena Deh itu sama seperti acaranya Panji yang di radio. Dan sementara di satu sisi Panji kan merasa, oh ini kan radio doang. Tapi gue melakukannya sepenuh hati deh. Nah, akhirnya mungkin gak sekarang Pan, mungkin 5-10 tahun ya atau mungkin lebih dekat lah setahun atau dua tahun lagi. Kalau kau melakukan sesuatu dengan tulus, kan orang akan ngeliat nih. Dan akan terus terbayang ketika nanti dia punya proyek lain. Oh, gue ingat ada Ridwan. Ridwan yang waktu itu begini-begini. Bagus tuh. Ekti yang begini-begini. Mungkin pada saat itu kau sudah mulai berkurang mungkin. Tapi dia akan terus ingat kualitas dan kapasitas lu. Kalau misalkan kau memilih untuk kerja. Nah, nyantai-nyantai aja. Tiba-tiba ada orang yang ngeliat lu baru saat itu juga. Ketika nanti ada yang request lu, dia akan bilang, oh kemarin gue liat tapi dia males-malesan kerjanya. Jadi sebenarnya, ya bukan berarti kita kan seniman itu kan kadang-kadang ada high and down-nya kan. Iya. Nah, ketika lagi turun mudah-mudahan tetap ada di batasan menengah lah. Gak jelek-jelek banget. Itu yang aku terapin Bang kalau aku main FTV. Oh gitu. Iya, aku selalu nerapin setiap pekerjaan yang dikasih ke aku, aku kerjain sepenuh hati. Aku, ibaratnya kalau kita penyanyi-penyanyi dan dutih ini kalau ngarep penyanyi sekarang kan ya, tau lah gitu loh. Jadi dikasih lahan sama orang Indosier nih, nih main FTV aja nih. Dan yang bertahan itu kan aku sama Nabila doang. Ibaratnya yang. Iya, iya. Apa karena acting kalian paling bagus di antara yang lain atau gimana? Kalau kata mereka sih ya Alhamdulillahnya. Dan kita itu mungkin aku nilainya lebih kayak anaknya. Kalau dikasih ya aja gitu loh Bang. Kayak gak pernah, aduh. Gak pernah ngeluh atau apa. Nah gitu loh. Dan aku selalu berusaha, aku selalu berusaha masuk ke semua kru. Ibaratnya aku menyesuaikan diri aku ke kru. Ibu bercandanya. Jadi aku udah ngedeketin semua. Memang politisi sekali kan ya. Sutradaranya. Jadi kayak yaudah biar menyesuaikan aja. Jadi mereka juga biar kerjanya sama aku nyaman. Enak berarti. Iya, iya, iya. Gitu. Luar biasa berarti ya. Kau itu naluri berarti kan ya. Bukan kau diajarin orang kau harus gini, gini, gini. Enggak ya. Naluri aja ya. Enggak. Emang aku anaknya suka, suka aja gitu. Kayak masuk ke sini, masuk ke sini gitu loh Bang. Kau dibandingin acting sama nyanyi, mendingan mana? Mendingan yang duitnya banyak aja. Mendingan nyanyi. Tapi nyanyi sekarang udah itu. Aku udah duanya suka sih sebenernya. Yang penting duitnya. Iya, yang penting kerja. Kerja hasilnya duit gitu loh. Kalau aku milih nyanyi, kalau kerjanya enggak ada ngapain juga. Iya sih, masuk akal sih. Masuk akal sih. Kau udah pernah coba untuk ini gak sih audisi-audisi musikal gitu-gitu? Belum, belum. Belum ya. Kau udah coba karena kau mendapatkan teman baru, kau mendapatkan pengalaman baru disana. Kau tau gak aku dulu main musikal? Oh iya. Gak tau ya? Enggak. 2010 itu ada musikal namanya Gita Cinta The Musical. Cerita tentang galih dan ratna. Waktu itu ada double case. Yang jadi galihnya itu Mario Kahitna sama gue. Pasangan gue itu ratnanya adalah Milen Fernandez. Pasangan ratnanya Mario itu adalah Mita Lestari, Mamma Mia. Iya, Mita. Nah pada waktu itu gue ketemu sama direkternya Ari Tulang, kemudian komposernya Dian H.P. Terus gak banyak orang tau, mungkin ada beberapa di Youtube masih ada sih yang adegan-adegan gue nyanyi gitu-gitu. Cuma disana Tuhan, kita benar-benar selain acting, nyanyi live, terus kita ngedance. Jadi lengkap semua disitu. Aku rasa kau akan sangat nyaman berada di dunia itu. Kalau kau mau coba ya. Iya. Itu saat nanti. Targa gita aku bang, kalau bisa aku main film ada yang bisa. Film ya? Pengen banget. Udah kebayang pengen jadi karakter kayak apa gitu-gitu. Karakter, kalau untuk karakter aku mungkin lebih. Orang mungkin taunya aku di TV itu kalem kali ya. Kayak pendiam gitu. Sebenarnya aku anaknya agak sedikit gila ya. Iya agak sengkle memang. Cuman kalau di itu kan kita, aku masih agak takut-takut gitu loh. Lahan-lahan lah ya. Iya agak takut gitu. Takutnya nanti penerimaan orang kok lebay banget anaknya. Iya betul. Ngerti ya kok. Iya iya iya. Itu. Banyak yang gak tau ya. Banyak-banyak kalipun yang gak tau. Cuman kalau teman-teman yang di Indosir itu udah pada tau. Udah ngerti ya. Kalau aku ada gila-gilanya. Dan udah pada tau. Gak tau malu. Gak tau malu. Iya iya iya. Dan udah pada tau juga kau selain ngedance-nya jago. Kau juga mengidolakan Ritik Rosan. Iya betul sekali. Kenapa Ritik Rosan? Kenapa gak yang lain? Kan masih banyak. Yang pertama yang membuat aku ngefans banget sama Ritik Rosan. Ya itu. Dia selain actingnya bagus. Ngedance-nya bagus banget. Banget. Kalau itu banget. Jadi aku setiap ngeliat penampilan dia. Kalau di film itu kan pasti ada nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Tapi sambil nari gitu gak? Iya iya iya. Itu aku suka banget tuh. Iya 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 iya. Itu yang selalu aku contoh sampai sekarang. Jadi itu yang membuat aku lebih suka ngedance itu gara-gara Ritik Rosan. Coba nyanyi lagu Ritik Rosan di film-filmnya dikit. Apa yang paling kau suka? Lagu Ritik Rosan. Maksudnya lagu-lagu di filmnya yang dinyanyikan Ritik Rosan. Karena Ritiknya gak nyanyi kan? Iya. Oh yang ini? Abang tau gak? Itu di panggung sambil ngedance kan? Itu gue tau. Dan gue suka banget lagu itu. Gue suka banget lagu itu. Di panggung dia itu kayak aduh. Iya 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 iya. Itu di film. Gue lupa itu di film apa itu. Tapi ada Amisha Patel ya? Iya. Iya bener. Tapi bukan Kahona PRH. Bukan. Yang ini lagunya juga. Keab mujeh acel lagi. Iya 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 tau tau. Itu kayaknya lagunya. Film. Iya pokoknya dia sama Amisha Patel tapi bukan Kahona PRH. Bukan bukan lah itu gue juga suka. Karena disitu dia betul ngedance tadi. Terus musiknya gue suka. Bikin semangat gitu-gitu kan. Terus sama disana kan dia ada actingnya juga kan. Iya. Itu keren banget sih. Jadi one day itu lu. Kalau kemarin gue tanya Putri. Putri pengen gak ada audisi nyanyi misalnya di India atau gimana? Dia mau. Kalau kamu pengen gak? Pengen banget. Pengen banget. Apalagi orang India itu kalau nyanyi sambil nari kan. Mereka itu suka banget kan liat-liat gitu. Iya iya iya. Aku pengen banget banget. Kamu pengen nunjukin skill kamu ya. Jadi selain nyanyi gue juga bisa nari nih gitu. Acting juga bisa gitu. Syukur-syukur nanti ketemu sama Riti Krosa. Karena biasanya sering diundang kan. Iya bener. Aktor-aktornya kan. Aduh enak kalau ngomong sama orang yang nyambung gini ini enak banget. Oke one terakhir gue pengen tau apa goal lu di dunia entertainment dalam waktu dekat ini. Ada proyek-proyek yang ingin lu jalani atau apa? Single yang pertama. Aku pengen ngeluarin single lagi. Oke. Insya Allah. Insya Allah. Dalam waktu dekat ini aku bakal ngeluarin cover lagi sama Putri. Lagi? Iya dong. Ini apa? Beda temanya? Beda. Beda banget. Beda. Ini lebih temanya lebih kayak ngedance. Wah asik dong. Ranah lu banget berarti ya. Oke oke. Jadi ada single. Ada cover sama Putri. Cover sama Putri lagi. Ada sama selfie juga. Sama selfie apa nih? Cover juga sama. Cover juga? Lagu India. Wah luar biasa. Kamu pernah di komen sama artis-artis India gak sih one? Belom. Karena mungkin aku baru kali ya. Itu pun baru aku sama Putri. Iya 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 iya. Mudah-mudahan nanti Riti Krosa bisa langsung komen ya. Asik. Kayak Putri di komenin kajol ya. Iya bener. Wah itu mah luar biasa sih. Oke Ridwan. Covernya lagu apa? Apa? Covernya lagu apa? Ah covernya lagunya? Rahasia atau gimana? Aku kasih tau judulnya aja kali ya. Boleh. Lagu yang ini. Lagunya di... Lagunya di Mojir Dostika Rogi juga. Oh my darling I love you. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Oke oke oke. Kita tunggu nanti gimana hasilnya. Mudah-mudahan bisa trending lagi. Amin 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 amin. Dan dulu yang mudah-mudahan Riti Krosan bisa komen dan liat video lu. Amin amin amin. Sukses bang. Mudah di notice amin. Amin amin amin. Thank you, An